hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku yulia share lagi kegiatan aku hari ini teman-teman dan ini seperti biasa kegiatan yang berulang kegiatan sehari-harinya di rumah dan ini aku dimulai dari cuci-cuci piring karena ini udah berantakan banget ini sengaja aku kumpulin dan belum aku cuci ya teman-teman ini tuh bekas jualan aku jadi untuk makanan-makanannya yang sisa-sisa sedikit terus yang udah basi-basi gitu nih aku buang-buangin terus tempatnya mau aku cuciin semua kayak gitu oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya jangan lupa yang baru mampir atau baru gabung di channel aku untuk di klik dulu tombol subscribe nya kalian juga bisa like comment dan juga share ke sosial media yang kalian punya dan aku juga mengucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung atau support channel aku sampai sekarang ini dan bagi yang baru gabung jangan lupa ya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe tonton video aku sampai selesai nah oke teman-teman disini aku mau lanjut aja nyuci-nyuci piringnya karena ini masih banyak banget oh ya teman-teman semua gimana nih kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya nah mudah-mudahan juga buat teman-teman semua di luar sana yang lagi sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan atau diangkat penyakitnya ya teman-teman nah dan untuk hari ini kebetulan aku lagi gak jualan terus aku juga lagi gak ada pesenan jadi aktivitas aku hari ini tuh bener-bener full ngerjain kerjaan rumah ya teman-teman walaupun ini kerjaannya seperti ini tapi lumayan melelahkan juga ya teman-teman karena kerjaan seperti ini tuh gak ada habisnya gak ada kelarnya gak ada beresnya gitu walaupun udah beres udah pasti ada lagi-ada lagi ya teman-teman jadi dinikmatin aja lah ya nah teman-teman disini untuk cucian aku segini gak terlalu banyak ya karena udah aku cuci sebagian terus ini juga aku bersih-bersihin semua perabotan yang buat aku jualan itu ya teman-teman karena kan warung aku lagi tutup aku gak tau juga sih kapan mau buka laginya karena kan aku apa ya kayak gak bisa jualan sambil ngomong Ravan kayak gitu karena Ravan itu anaknya gak diem ya itu pasti bakalan ngikut-ngikut orang terus kayak gitu dan aku ngeri ya teman-teman kalau misalkan gak diperhatiin aku takutnya hilang aja sih kayak gitu nah oke teman-teman disini aku mau angkat-angkat dulu perabotan aku nah dan ini dapur aku tuh bener-bener masih seperti ini ya masih apa ya masih belum tertata dengan rapih gitu ya teman-teman nah dan ini untuk rak piring kecilnya aku geserin aja karena disebelahnya mau aku taruh rak lagi ini tuh rak jualan aku yang aku taruh di depan nah aku pengennya di depan pakai etalase gitu ya teman-teman jadi untuk barang-barang di dapur aku kembalikan ke dapur aja kayak gini nah karena belum ada meja lagi jadi aku taruhnya di meja yang kecil ini dan ini bener-bener sempit banget kayak bertumpuk gitu ya teman-teman gak apa-apalah buat sementara aja seperti ini nah dan ini ada juga minyak-minyakan gitu ini belum aku tuangin ke botol yang satunya ya teman-teman terus yang sebelah itu minyak bekas nanti mau aku buang cuman aku kumpulin dulu sampai banyak biasanya sih suka ada yang ngambil atau kita juga bisa kirim lewat aplikasi gitu ya teman-teman aku juga belum nyobain sih kayak gitu nah jadi kan minyaknya bisa diambil orang gitu ya teman-teman nah dan ini untuk posisi rak piringnya udah pindah ya teman-teman terus itu juga untuk tempat piring yang satu lagi aku taruh aja di atas kulkas dan untuk magicom aku taruh di atas rak sepatu kayak gitu nah rak sepatu itu bener-bener berguna banget ya walaupun gak berguna buat sepatu tapi bisa berguna buat yang lain nah oke teman-teman untuk aktivitas di dapur aku udah beres ya tinggal ngepel-ngepel aja sih tapi ini sebelum ngepel aku mau beresin dulu baju-bajunya rapan karena ini tuh udah sempit banget ya teman-teman harus beli lemari lagi karena baju rapan udah numpuk gitu padahal ini kemarin udah aku sortir-sortir kayak gitu ya teman-teman buat aku kasihin sama yang membutuhkan gitu ya teman-teman karena baju-bajunya rapan tuh udah pada kecil tapi lumayan masih pada bagus-bagus gitu ya teman-teman karena anak seusia rapan tuh udah pasti cepet banget ini ya teman-teman cepet banget gak kepakainya gitu kalau baju nah dan ini mau aku sortir lagi karena udah ada beberapa baju yang kecil gitu jadi mau aku pisahin mau aku kumpulin nah dan ini juga apa ya ini tuh udah pada rapi gitu cuman rapan itu kalau misalkan ngambil baju suka diacak-acak gak mau diambilin gitu ya teman-teman dia maunya ngambil sendiri jadi yaudah berantakan kayak gitu dan yang baju yang udah aku gosok pun jadi kusut lagi nah dan ini mau aku beresin dulu sekalian aku sortir-sortir ya teman-teman nah dan ini mohon maaf jangan salpok sama bantal-bantal aku yang super kumal banget ya teman-teman ini tuh barusan udah aku copot-copotin sarunya mau aku ganti gitu karena udah kotor juga sih udah seminggu gitu ya teman-teman karena aku kan spray itu aku ganti setiap 3 hari sekali ya teman-teman karena cepet banget kotornya apalagi dimainin sama anak kan maksudnya tuh kalau main-mainan tuh suka di kasur kayak gitu oke teman-teman disini untuk bantalnya mau aku sarungin dulu tapi ini gak bakalan sama ya karena bantalnya juga ada beberapa gitu dan untuk sarung bantal beda-beda gini gak apa-apa ya teman-teman karena gak mungkin juga gitu samaan kayak gitu kalau aku beli satu set itu kan otomatis yang sama tuh paling 2 bantal 2 guling kayak gitu ya teman-teman nah dan ini aku masuk-masukin aja terus untuk yang mickey moss itu tuh mau aku masukin satu sarung gitu ya teman-teman jadi satu sarung bantal 2 bantal gitu karena itu kan yang mickey moss udah tipis banget ya teman-teman jadi kalau satu kayaknya lepek kayak gitu nah dan ini tinggal ganti spray ya teman-teman untuk bolinya nih aku sarungin juga terus ini aku pakai 2 lapis gitu karena yang satu lapisnya ini tuh bener-bener permanen ya teman-teman karena dalamnya busa ini tuh bukan beli gitu ya untuk gulingnya aku bikin jadi ini untuk sarung bantalnya bener-bener permanen gak bisa dicuci kayak gitu nah makanya aku kasih double aja kayak gini kalau gak aku kasih double kan dalamnya tuh bener-bener kotor ya teman-teman kelihatannya tuh gak enak aja gitu dan dipakainya juga gak enak ya kayak kotor gitu nah mohon maaf juga nih teman-teman kalau penampilan aku yang super duper buluk banget karena aku ya sehari-hari seperti ini kalau di rumah kalau lagi beres-beres aku juga gak mungkin kayak apa ya make up-an dulu kayak gitu ya karena kalau misalkan udah beres nah baru aku mandi bersih-bersih terus aku make up-an tipis-tipis lah kayak gitu tapi kalau belum beres aku tuh kayaknya gak enak banget gitu ya males aja gitu bawaannya nah oke teman-teman disini untuk kasurnya ini sarungnya sih gak nyampe bawah karena ini emang kasurnya tuh dua tumpuk gitu ya teman-teman jadi untuk spraynya gak muat gitu harus pakai spray yang ada rumbainya gitu ya teman-teman kalau ini kan gak ada jadi emang bener-bener gak pas gitu kelihatan nah dan ini untuk sejadah sama selimutnya juga aku taruh di kasur aja karena ini sebelahnya tuh udah gak ada lagi tempat penyimpanan baju ya teman-teman untuk gantung-gantung baju tas kayak gitu udah aku copotin udah mau aku buang aja gitu karena udah jelek juga sih terus aku juga gak terlalu membutuhkan sih sebenarnya karena aku kalau pakai tempat atau rak-rak penggantungan gitu sebenarnya aku kurang suka karena banyak banget nyamuk yang bergelantungan gitu itu karena aku dikasih aja sih sama kakak jadinya ya sayang daripada mau bazir gitu ya teman-teman jadinya aku pakai aja tapi ternyata aku gak terlalu suka karena banyak banget nyamuk yang nempel-nempel kayak gitu ya teman-teman di baju-baju atau di tas kayak gitu nah aku tuh lebih suka kayak baju atau tas gitu aku simpannya rapih gitu ya tertutup di lemari tertutup kayak gitu ya teman-teman aku gak terlalu suka yang digantung-gantung nah oke teman-teman disini lanjut ke bagian depan disini aku juga mindah-mindahin pot bunga aku taruh di atas aja terus ini aku juga mau nyapu-nyapu karena ini udah berantakan banget dan sekarang ini untuk tong sampahnya aku taruh di luar ya teman-teman karena ini tuh permintaan ibu-ibu yang ngambilin sampah ya karena biar gampang katanya kalau misalkan tempat sampahnya itu ditaruh di luar kayak gitu dan ini tuh cuacanya bener-bener adem banget karena barusan baru beres hujan disini tuh masih apa ya masih hujan terus gitu ya teman-teman jadi dari pagi tuh ini udah hujan terus berhenti lagi terus gak lama kemudian hujan lagi berhenti lagi ya pokoknya seperti itu sampai sore pun seperti itu nah dan ini alhamdulillah cucian aku juga udah pada kering ini mau aku apa ya copot-copotin aja biar nanti tinggal gosok aku tuh jarang banget langsung ngelipet ya teman-teman bukan jarang lagi sih sebenarnya gak pernah karena nanti ngelipetnya sambil sambil diseterika aja kayak gitu oke dan ini lanjut aku mau ngepel dulu biar lebih enak diinjaknya ya teman-teman karena ini udah kotor banget terus ini ruangan depan bener-bener ruangan yang kosong gak ada apa-apanya dan ini juga untuk baju aku tumpuk di kursi kecil aja aku taruh disitu biar nanti gampang juga nyetrikanya biasanya sih aku taruh di depan ya teman-teman cuman karena di samping lemari yang barusan itu gak ada lemari lagi jadi yaudah aku taruh dulu buat sementara disitu sebelum aku beli lemari yang baru lagi nah dan ini lanjut ke bagian belakang ya teman-teman barusan aku udah ngangkatin jemuran-jemuran yang kering dan sekarang aku juga mau jemur lagi tadinya mau aku jemur disini cuman kan aku gak jualan yaudah nih aku pindahin aja ke depan biar cepet kering kayak gitu ya teman-teman soalnya kalau di belakang sini 2-3 hari itu baru kering apalagi cuaca yang seperti ini yang hujan terus ya teman-teman jadi lama banget gitu keringnya bisa sampai 4 hari itu baru kering nah alhamdulillah ya teman-teman untuk kegiatan aku atau aktivitas aku pagi ini udah beres semua terus aku juga udah mandi udah segala macem dan ini udah sore aja dan ini sore-sore kita main ke rumah inyaknya itu kakaknya ibu mertua ya teman-teman jadi rapantuk pengen main sepedaan kesini nah oke teman-teman mungkin sampai disini dulu aja video dari aku kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati